Hari ini kita lagi ada di Sawangan dan kita mau nge-review perumahan terbaru dari Alam Sutra Group Rumahnya eksklusif, cuma ada 170 unit aja, masih harga perdana dan promonya luar biasa Makanya nonton terus videonya sampai habis ya Hari ini saya sedang berada di Sutra Sawangan Depok, salah satu perumahan terbaru dari Alam Sutra Group Untuk menuju ke sini gampang ya, karena perumahannya itu persis berada di jalan raya utama Jadi untuk menuju ke sini tuh teman-teman bisa lewat exit tol Pamulang Tadi tuh kita ke sini, nggak nyampe 15 menit udah nyampe ke perumahan ini Teman-teman bisa gunakan juga tol Depok Antasari Atau yang nggak mau ribet bisa naik MRT Itu bisa ke MRT Lebak Bulus Dan nantinya perumahan ini tuh cuma 10 menit aja dari MRT Pondok Cabai Jadi lokasinya bener-bener strategis ya Sutra Sawangan sendiri memiliki luas lahan kurang lebih 3,5 hektare Atau di dalamnya tuh cuma dibangun kurang lebih sekitar 170 unit aja Jadi ini adalah salah satu perumahan eksklusif Untuk kawasan lingkungannya juga udah rapi Karena utilitasnya semua udah underground Dan udah one gate system dengan security 24 jam Sutra Sawangan sendiri punya 3 tipe rumah ya Dan hari ini saya bakal bawa teman-teman home tour tipe rumah paling favorit Nah ini nih tepat di belakang saya Ini adalah tipe garnet Dengan luas bangunan 103 meter persegi Dan luas tanahnya 96 meter persegi Dimensinya lebarnya 6 meter Panjang ke belakangnya 16 meter Konsep rumahnya modern Dipadupadankan sama konsep industrial gitu ya Di bagian atasnya mereka menggunakan rangka atap bajaringan Yang ditutup dengan genteng beton Bentuk atapnya menggunakan bentuk atap segitiga pelana Dan rumah ini tuh menggunakan warna yang cukup colorful Jadi di lantai atasnya mereka menggunakan warna abu-abu tua Dan ada warna abu-abu muda Dengan sedikit garis tali air nih Dan di bagian bawahnya menggunakan motif bata merah Jadi kelihatan lebih industrial banget ya Rumahnya udah double dinding menggunakan bata merah Dan sudah disediakan area karpot nih Muat untuk 2 mobil Saya tebak lebarnya kurang lebih sekitar 5 meter Dan karpotnya nih menggunakan kombinasi keramik lokal ya Di bagian sampingnya terdapat area taman teman-teman Ini lebarnya kurang lebih sekitar 1 meter Mungkin kalau beli rumah disini perlu disediain budget tambahan bikin kanopi Supaya kendaraan teman-teman gak kepanasan Sebelum masuk ke dalam rumahnya Kita bakal ketemu sama 2 step anak tangga Menuju ke area teras rumahnya Disini bisa ditaruh rak sepatu atau sendal plus sama payung juga Di bagian atasnya dikasih list-list kayu gitu Dengan kanopi tempered glass Jadi kalau misalnya belum sempet untuk pasang kanopi Kalau hujan tuh airnya gak perlu khawatir nyiprat ke dalam rumahnya Rumah ini juga udah dilengkapi sama CCTV di bagian depannya Dan untuk bagian pintunya menggunakan solid engineering wood Lengkap sama smart door lock system Sekarang kita lihat yuk ke dalam rumahnya Jadi setiap pembelian rumah di Sutrasawangan Itu dapetnya unfurnished Seluruh furniture di rumah ini hanya sebagai inspirasi aja First impression ketika masuk ke dalam rumah ini tuh Saya ngerasa rumahnya spacious Lebih keliatan lega meskipun ini rumah lebar 6 Karena memang area living roomnya tuh dibuat selebar rumahnya 6 meter Jadi kalau misalnya mau digabung antara area ruang keluarga Dan area dining room Bahkan ada area kitchennya juga Itu tetap keliatan lega Rumah ini udah dibekali sama listrik berdaya 2200 watt Dan di bagian lantainya menggunakan homogenous style ukuran 60x60 Di bagian lantai satunya ada satu kamar tidur Jadi kamar tidur ini tuh bisa digunakan sebagai kamar tidur orang tua atau kamar tidur tamu Tapi kalau di rumah contoh ini developer kasih inspirasi Kamar tidurnya tuh digunakan sebagai area untuk bekerja Karena kamar tidur ini posisinya ada di bagian depan Jadi masih dapet pencahayaan nih menghadap ke area depan rumahnya Enaknya kalau beli rumah di Sutrasawangan tuh ada fasilitas eksklusif Mereka namanya sport lounge Jadi di dalamnya bakal ada swimming pool area Children playground Bahkan ada tempat buat main basket Enak ya Di lantai satunya juga disediain satu kamar mandi Jadi kamar mandi ini tuh bisa digunakan sebagai kamar mandi tamu Kamar mandi orang tua juga bisa Lengkap ya Sama kloset duduk dan ada wastafel juga Nah kamar mandinya karena ukurannya cukup panjang Makanya dipisahin nih Antara area kering dan juga area basah Dengan menggunakan tempered glass kayak gini Untuk di bagian dindingnya mereka menggunakan motif bata putih Udah full nih sampai ke atas Dan tetep punya bukaan jendela menghadap ke area backyardnya Jadi kamar mandinya gak bakalan pengap Dan untuk jendelanya ini menggunakan kaca es Jadi gak bakal keliatan dari luar Hampir ketinggalan Di area living roomnya juga udah disediain satu CCTV Buat yang punya ART Atau yang pake jasa baby sister Gak perlu khawatir Karena rumah ini juga udah disediain Satu area backyard Dan ada area servisnya juga nih Ini tuh sebagai kamar tidur ART Dan juga kamar mandi ART Jadi gak perlu bingung ya Nanti ARTnya mau tidur dimana Show unit ini punya kelebihan tanah Ke bagian belakang nih Jadi keliatannya lebih gede rumah ini Tapi kalau misalnya nanti beli tipe ini Batasnya hanya di tembok ini aja Di bagian belakang rumahnya juga udah disediain satu CCTV Jadi total ada tiga CCTV ya di rumah ini Berasa aman banget ya di rumahnya Di area tangganya ada dua jendela nih Di bagian bawah dan di bagian atas Jadi untuk akses menuju ke lantai duanya Bakalan terang ya Kalau di siang hari Nah rumah ini tuh Di lantai duanya punya Dua kamar tidur dan dua kamar mandi Kita lihat dulu ke kamar tidur anaknya Wah kamar tidur anaknya Lumayan ya Untuk ukurannya Makanya developer kasih inspirasi Pakai kasur ukuran single Lengkap sama area wardrobe yang cukup besar nih Dan masih bisa ditaruh Meja belajar anak juga Kamar ini juga punya bukaan jendela loh Menghadap ke area backyardnya Dan yang spesialnya Kamar tidur anak ini tuh juga udah dilengkapi Sama satu kamar mandi teman-teman Untuk kamar mandi ini Memiliki ukuran dan nuansa Yang mirip sama kamar mandi di lantai satu tadi Sanitarinya udah menggunakan toto Dan rumah ini tuh udah dilengkapi Sama solar water heater Lengkap dengan teknologi bioseptic tank Jadi lebih ramah lingkungan rumahnya Sekarang kita lihat ke kamar tidur utama Wow kamar tidur utamanya Jelas lebih spesies ya Jadi dari pintu masuknya Kita bakal ketemu sama satu area nih Mungkin bisa dijadiin tempat Untuk berkumpul keluarga kecil-kecilan gitu lah ya Kemudian kita lanjut Jadi kamar tidur utama ini tuh Bisa ditaruh kasur ukuran king Atau super king Lengkap sama satu tv juga nih Di bagian depannya Ini tuh bener-bener inspiratif banget ya Jadi bisa nyantai di kamar ini Jangan lupa juga Kamarnya dikasih area wardrobe yang gede Dan masih bisa ditaruh meja rias juga Kalau tadi kamar tidur anaknya aja Udah dapet kamar mandi Tentunya kamar tidur orang tuanya Bakalan ada kamar mandi juga dong Jadi untuk kamar tidur utamanya Juga udah dilengkapi sama Satu area kamar mandi juga nih Jadi gak perlu rebutan ya Antara orang tua dan juga anaknya Karena masing-masing udah punya kamar mandi sendiri Kamar tidur utama ini juga punya Bukaan jendela yang menghadap ke area depan rumahnya Oke guys sekarang saya udah ditemenin sama Pak Abuy Dari Sutrasawangan Selamat pagi Pak Abuy Pagi Pak Deddy Tadi kita udah home to rumahnya nih Pak Jadi pengen tanya lebih Pak Apa aja sih keunggulan-keunggulan dari Sutrasawangan sendiri Pak Yang pasti satu developer ternama Alam Sutra Group Yang kedua kita bisa lihat nih Pak Deddy Lokasinya benar-benar strategis Kita di pinggir jalan ya Pinggir jalan kita ke tol Pamulan itu cuma 10 menit Jadi enak banget ya Kemal Depak yang lagi ngetrend Itu cuma jaraknya 100 meter Belum fasilitasnya Brawijaya Hospital Kampus semua deket Ini total bakal dibangun berapa rumah rencananya Pak ya? Kita luasnya 3,5 hektare Untuk unitnya kurang lebih 170 unit Dilengkapi sama fasilitas tentunya Kita ada swimming pool Ada basket Sama children playground Ini yang jarang ada di perumahan sekitar sawangan ini Enggak ada boleh dibilang Wah mantep banget nih Kalau tipe rumahnya sendiri Pak Di sini tuh ada tipe apa aja ya Pak? Ya kita ada 3 tipe Tipe paling kecil kita namanya Topas Itu luas tanahnya 6 x 14 Tipe yang kedua Tipenya Garnet 6 x 16 Yang tipe ketiga Namanya Ruby Itu 7 x 16 Cocok untuk pasangan yang baru mau nikah Tuh Cocok banget Wah jadi tipe rumahnya banyak ya Pak ya Bisa disesuaiin sama kebutuhan teman-teman ya Pak? Betul Kita mulai dari 2 kamar 3 plus 1 dan 4 plus 1 Wah Jadi penasaran nih Pak Developernya udah oke Lokasinya apalagi Fasilitas rumahnya juga keren banget Kira-kira harga yang ditawarkan berapa nih Pak? Ya kita mulai dari 1,2 sampai 1,8 N Wah jadi tipe paling kecilnya 1,2 N 1,2 itu kita ada diskon lagi Harga perdana loh Banyak bonusnya Tadi Bapak bilang banyak promonya nih Pak Kira-kira ada promo apa sih Pak? Nah untuk sampai bulan depan ini Kita kasih promo free AC setiap kamar Free CCTV 3 titik Solar water kita pun kita kasih free Nah ada 1 lagi nih Watcher belanja kita kasih 15 juta sampai 25 juta Tergantung tipe yang diambil Pak Dedy Denger-denger ada diskon juga ya Pak ya? Ya karena kita harga perdana Nah otomatis pasti kita kasih diskon tambahan Sampai 3% untuk KTR Express Yang untuk member Alam Sutra Khusus yang udah pernah beli Semua produk Alam Sutra Kita kasih tambahan loh Pak Dedy 2% Wah lumayan banget tuh ya 3% plus 2% udah jadi 5% Pak Betul Wah buat teman-teman nih Yang tertarik untuk beli rumah di Sutrasawangan Caranya gampang aja Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain Di kolom deskripsi ya Oke terima kasih ya Pak Abuy Sehat dan sukses selalu ya Pak Salam sehat, salam sukses Gimana rumahnya? Keren kan? Makanya jangan sampai kehabisan Oke demikianlah home tour kita hari ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Property Hunter Supaya kita tahu kalau channel ini tuh bermanfaat buat kalian Kita juga punya Instagram dan TikTok yang bisa kalian follow Mudah beli rumah siapa takut? Thank you for watching and see you on the next video Bye-bye Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih.